Assalamualaikum Wr Wb Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Daihatsu Taruna tipe F-series varian FGZ dengan seri long tipe tahun 2001 sampai tahun 2002 Selamat menonton Intro Daihatsu Taruna F-series hadir dengan kapasitas penumpang yang lebih banyak dan memiliki bodi yang lebih panjang menjadi daya tarik tersendiri bagi Taruna F-series Daihatsu Taruna memiliki dua tipe yakni C-series dan F-series untuk Taruna tipe F-series Daihatsu menyasar konsumen keluarga saat menggelontorkan Taruna F-series ini selain lebih panjang 25 cm ketimbang tipe C-series Taruna F-series merupakan pilihan bijak untuk kebutuhan transportasi keluarga apalagi versi sesis panjang ini memiliki sejumlah kelebihan berupa dua pilihan mesin, fitur, serta kelengkapan yang memadahi dari fleksibilitas jog baris kedua yang bisa digeser maju ataupun mundur untuk memudahkan akses dan juga pengaturan ruang kaki belum lagi sejumlah kompartemen penyimpanan yang menambah kepraktisan Flashback dari Daihatsu Taruna pertama kali diperkenalkan tahun 1999 kemudian tahun 2001 PT Astra Daihatsu Motor menggelontorkan Taruna F-series untuk melengkapi C-series yang sebelumnya sudah hadir dengan dimensi bodi lebih panjang 250 mm Taruna F-series mampu menampung 7 orang lebih kelapa bukan hanya mengandalkan mesin 1600 cc karburator Daihatsu kemudian merilis varian bermesin 1500 cc EV sebagai langkah meminimalkan pacak kendaraan mesin berkode HEE ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 86 dk pada putaran 6000 rpm ada 4 macam tipe dari Daihatsu Taruna F-series ini yang pertama adalah tipe FL yang kedua ada tipe FX yang ketiga ada FGX dan yang keempat ada FGZ tipe FL memiliki tipe yang standar tidak ada fitur yang macam-macam velg masih menggunakan velg kaleng bumper tidak sewarna dengan bodinya sedangkan tipe FX adalah tipe menengah sudah memiliki power window, tachometer, bumper suwarna dengan bodi sedangkan FGX tipe adalah tipe komplit FX ditambahin dengan wiper belakang AC sudah double blower, electric mirror, roof rail, footstep seperti kijang LGA sedangkan tipe FGZ-nya adalah memiliki top trim ada beberapa krum-kruman yang kalau tidak salah ada wood panel juga berikut tadi adalah perbedaan dari Daihatsu Taruna F-series berikut kami sudah merangkumkan info harga mobil bekas Daihatsu Taruna F-GZ selamat menyimak yang pertama Daihatsu Taruna F-GZ F-series 1.6 EV manual transmission bahan bakar bensin tahun 2001 mobil ini dijual dengan harga Rp60 juta harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.105.000 besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing dengan jarak tempuh odometer mobil ini 185.000 km sampai 190.000 km lokasi mobil berada di Rawalumbu, Bekasi jika berminat silahkan cek link di deskripsi yang kedua Daihatsu Taruna F-GZ F-series 1.6 EV manual transmission bahan bakar bensin tahun 2001 mobil ini dibanderol dengan harga Rp64.000.000 harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.105.000 besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing dengan jarak tempuh odometer mobil ini 225.000 km sampai 230.000 km lokasi mobil berada di Tembalang, Semarang jika berminat silahkan cek link di deskripsi ketiga Daihatsu Taruna F-GZ F-series Long 1.6 EV manual transmission bahan bakar bensin tahun 2001 mobil ini dijual dengan harga Rp65.000.000 harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.105.000 besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing dengan jarak tempuh odometer mobil ini 200.000 km sampai 205.000 km lokasi mobil berada di Leces, Probolinggo, Jawa Timur jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan cek link di deskripsi selama iklan masih bisa dibuka Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung silahkan di nego sendiri keempat Daihatsu Taruna F-GZ F-series Long Tipe 1.6 EV manual transmission bahan bakar bensin tahun 2001 mobil ini dibanderol dengan harga Rp70.000.000 harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.105.000 besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing dengan jarak tempuh odometer mobil ini cukup rendah 20.000 km sampai 25.000 km lokasi mobil berada di Tabat, Langkat, Sumatera Utara jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan cek link di deskripsi selama iklan masih bisa dibuka Anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung silahkan di nego sendiri kelima Daihatsu Taruna F-GZ F-series Long Tipe 1.6 EV manual transmission bahan bakar bensin tahun 2001 mobil ini penawaran dengan harga Rp72.000.000 harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.105.000 besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing dengan jarak tempuh odometer mobil ini sangat rendah 0.000 sampai 5.000 km lokasi mobil berada di Temanggung, Jawa Tengah jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan cek link di deskripsi yang terakhir Daihatsu Taruna Tipe F-GZ F-series 1.6 1600 cc EV manual transmission bahan bakar bensin tahun 2002 mobil ini dibanderol dengan harga Rp75.000.000 harga masih bisa nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.185.000 besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing dengan jarak tempuh odometer mobil ini 225.000 km sampai 230.000 km lokasi mobil berada di Tabanan, Bali jika teman-teman berminat dengan mobil ini silahkan cek link di deskripsi selama iklan masih bisa dibuka anda bisa menghubungi sang penjual secara langsung silahkan di nego sendiri terima kasih sudah menonton video ini semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax